Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 80 Siao Kui Chu, Siao Kui Chu, bukankah sama saja anak si Gong Sam Kui? Lebih baik jabatan ini ku lepas saja dan segera mencari jalan untuk memberitahukan hal ini kepada suhu sekalian agar mereka dapat menggelinding jauh-jauh Kaisar Kong Hai melihat Siao Po tidak memberikan jawaban, hatinya semakin gusar. Bagaimana? Apakah kau tidak sadar bahwa kau sendiri telah melakukan kesalahan besar? Bukankah aku sudah memberi kesempatan kepadamu untuk memulai semuanya dari awal dan menyuruhmu agar menebus kesalahanmu dengan mendirikan jasa tapi kau masih berharap untuk mengadakan penawaran dengan kumentaknya dengan suara bengis. Seri Baginda, mereka ingin mencelakai engkau, hamba mempertaruhkan nyawa untuk mencegah mereka, biar bagaimana hamba masih mementingkan Seri Baginda, ini namanya solider, sekarang Seri Baginda meminta hamba menangkap mereka. Keadaan hamba benar-benar terjepit di tengah-tengah, Sui Ite rasanya jadi orang yang baik, maka terpaksa hamba meminta pertimbangan Seri Baginda dan memohon rasa solider dari Seri Baginda, sahut Siao Po. Kaisar Konghai marah sekali. Hatimu berpihak kepada para pemberontak kau tidak sudi menuruti apa yang kukatakan. Dengan demikian, tidak ubahnya kau tidak menghormati aku. Buat apa aku bicara soal solider denganmu Konghai mengatur pernafasannya sejenak, kemudian baru melanjutkan kembali kata-katanya, Kau pernah menyelamatkan jiwaku, pernah menyelamatkan huang bahkan menyelamatkan tai haou. Hari ini, apabila aku membunuhmu begitu saja, tentu hatimu merasa tidak puas, pasti kau akan mengatakan bahwa aku kurang solider terhadapmu, bukan sampai detik ini, Siao Po terpaksa mengerahkan hatinya dengan berkata. Betul, dulu Seri Baginda pernah mengatakan, seandainya hamba berbuat kesalahan Seri Baginda akan mengampuni jiwa hamba. Ucapan yang keluar dari mulut seorang kaisar ibarat emas murni, apa yang sudah diucapkan tidak bisa diingkari lagi, sahutnya. Bagus, rupanya sejak awalkah sudah memperhitungkan segalanya, kau sudah menanamkan menterimu yang terkuat di arna percaturan kita, hektometer. Kau benar-benar culas kata kaisar Konghai. Siao Po tidak tahu apa artinya culas, tapi dia dapat memastikan bahwa artinya pasti bukan pujian. Sejak mengenal si Raja Cilik sampai sekarang ini, Siao Po tidak pernah melihatnya dalam keadaan demikian gusar tampaknya batok kepalaku ini seakan sudah terpenggal setengahnya, Aku tahu sifat si Raja Cilik, percuma mengemis kepadanya, lebih baik membahas kebenaran serta mencari alasan yang tepat, pikirnya dalam hati. Karena itu dia berkata, hamba pernah menyembah Seri Baginda sebagai guru, Seri Baginda sendiri sudah menyetujuinya, sedangkan Tan Kinlem juga guru hamba. Kalau hamba berniat mencelakai Seri Baginda, hambalah si murid murtad, seandainya hamba mencelakai guru yang satu itu, hamba juga pantas disebut murid murtad, lagi pula. Lagi pula, kalau Seri Baginda memenggal kepala hamba, tentunya mudah dan bisa saja, Tapi apabila seorang guru memenggal kepala muridnya sendiri, rasanya sejak dulu kok belum pernah terdengar, diam-diam Kaisar Konghai berpikir, urusan mengangkatnya sebagai murid, Memang aku pernah menjanjikannya, anak ini terlalu dimanja selama ini sehingga kepalanya jadi besar. Berani-beraninya dia membandingkan aku dengan kepala pemberontak dari Tiantai EHWE. Benar-benar gelap baru dia berpikir sampai di sini, tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara bentakan dan benturan senjata berbunyi terang. Ting. Terang. Ting dari kejauhan. Siaupo langsung melonjak bangun, tampaknya ada pembunuh gelap lagi, suhu, harap kau duduk dan diam, biar muridmu yang menghalangi di depan katanya. Kaisar Konghai mendengus satu kali, biarpun bocah ini banyak tipu muslihatnya, tapi kesetiaannya terhadapku memang tidak bisa diragukan, katanya dalam hati. Mulai sekarang kau tidak boleh memanggil aku suhu lagi, kau tidak mematuhi peraturan partai ini, karenanya kau sudah kupecat sebagai murid ketika mengatakan ini. Diam-diam Kaisar Konghai merasa geli sendiri, terdengar suara langkah kaki yang ngeriuh, beberapa orang telah menghambur ke depan ruangan pendopo tersebut dan berhenti di sana. Siaupo sendiri segera berlari menuju pintu dan memasangkan palangnya dengan benar urusan ini menyangkut keselamatan jiwa, maka gerakannya benar-benar cepat dia tidak berani lamban sedikitpun. Siapa bentaknya? Dari luar pintu terdengar suara sahutan. Lapor Sri Baginda. Di dalam istana telah kedatangan tiga orang pembunuh gelap, sekarang mereka sudah dikepung rapat oleh para siwi, sebentar lagi pasti bisa diatasi, ternyata ketiga orang dari keluarga kui itu tidak sanggup meloloskan diri juga pikir Siaupo dalam hati. Sri Baginda sudah tahu. Segera tambah seratus siwi untuk menjaga di depan pendopo yang simtian. Di atas genteng juga harus ada tiga puluh orang siwi yang menjaga sahut Siaupo. Para siwi yang menjaga di depan pintu segera mengiakan dan melaksanakan perintahnya, pikirannya benar-benar panjang, Tempo hari ketika menemui bahaya Dingo Tyson, si rahib wanita berbaju putih justru masuk dari atap rumah. Saat itu benar-benar tidak ada persiapan sama sekali. Untung saja bocah ini menghadang di depanku dengan menerima satu kali tikaman pedangnya dan tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya sendiri, pikir Kaisar Konghai. Sejenak kemudian, suara benturan senjata sudah mulai berkurang, tapi hanya berlangsung sesaat. Sebab suara jeritan manusia dan benturan senjata malah semakin gencar Kaisar Konghai mengerutkan keningnya. Baru tiga orang pembunuh gelap saja tidak sanggup diringkus. Bagaimana kalau yang datang tiga ratus atau tiga ribu orang pembunuh gelap gerutunya kesal? Seri baginda jangan gusar. Orang yang ilmunya setinggi kuihengsu bertiga, jumlahnya tidak banyak, di dalam dunia mungkin tidak lebih dari lima orang, sahut siaupo. Sesaat kemudian, terdengar suara bentakan yang halus diiringi dengan langkah kaki sejumlah manusia, rupanya para wiesu dan siawiesu sudah mengelilingi seluruh pendopo tersebut. Dan sejumlah penjaga lainnya mendekam di sekeliling atap pendopo itu. Tidak ada satupun yang berani berdiri di tengah-tengah genteng, karena mereka tahu kaisar mereka sedang berada di dalam, apabila berdiri di tengah-tengah genteng dapat dianggap tidak sopan sebab sama saja berdiri di atas kepala kaisarnya. Kaisar Konghai tahu di sekitar pendopo itu paling tidak sudah dijaga ketat oleh sekurangnya lima ratusan tentara, penjagaan yang demikian ketat tentu tidak mudah diterobos, karenanya dia juga tidak begitu mengkhawatirkan ketiga pembunuh gelap itu iagi. Coba kau lihat, apa ini katanya sembari mengeluarkan lagi sehelai kertas lalu dibentangkannya di atas meja. Siawpo berjalan mendekati rupanya gambar sebuah peta, di tengah-tengahnya terdapat gambar sebuah gedung besar, depannya ada dua buah patung singa yang bertengger di bagian kiri dan kanan. Kalau dilihat sekilas, mirip gedung tempat tinggalnya. Di sekitar gedung besar itu berjajar belasan meriam besar, moncongnya tertuju ke arah gedung itu. Ketika dia memperhatikan dengan seksama, rasanya semakin mirip gedung tempat tinggalnya. Apakah kau mengenali gedung besar ini? Tanya Kaisar Konghai. Rasanya mirip dengan kandang anjing tempat tinggal hamba, sahut Siawpo. Bagus kalau kau mengenalinya, kata Kaisar Konghai yang kemudian menunjuk kepada empat huruf besar yang tergantung di depan pintu gedung. Tentunya kau juga tahu tulisan Tiong Yong Paku ini. Bukan Siawpo mendengar bahwa yang terlihat dalam gambar itu memang rumahnya, hatinya terkejut setengah mati, keringat dingin langsung saja membasahi sekujur tubuhnya. Kalau ditilik dari gambar itu, sekitar rumahnya telah disediakan belasan meriam besar, tampaknya urusan ini mulai gawat. Dia pernah melihat kedua orang asing meledakan sebuah meriam, suaranya seperti letusan gunung berapi, asap mengepul sampai tinggi dan bebatuan yang terkena sasaran jadi hancur tidak karuhan. Benar-benar dasyat sekali. Meskipun dia mengenakan seratus helai baju mustika, tetap saja tubuhnya akan berubah menjadi daging cincang dalam sekejap mata. Membayangkan hebatnya meriam itu saja, tubuh Siawpo sudah menggigil. Perlahan Iahan Kaisar Konghai berkata kembali. Malam ini, orang-orang dari perkumpulan Tianti Hwe, orang-orang dari Bok Ong Hudi Inlam, ketiga pembunuh gelap dari keluarga Kui, Hoa Sanai serta kepala pemberontak dari Ong Okesan dan sekalian kaki tangannya akan berkumpul di rumahmu. Pada saat ini, kedua belas meriamku itu sudah diletakkan di sekitar rumahmu, tentu saja semuanya sudah terisi asal penutupnya dibuka, moncongnya diarahkan dengan tepat dan lam. Rasanya tidak ada seorang pun yang selamat taruh kata, ada yang tidak mati oleh ledakan, mereka juga tidak mungkin meloloskan diri, Puluhan pasukan berkuda yang bersiap sedia di depan rumahmu itu, pasti bukan hanya tahu mengisi perut saja. Tentunya tadika sudah bertemu dengan pemimpin pasukan terdepan, bukan? Sekarang dia sedang menyiapkan pasukannya, selama ini, para tentara garis depan yang dipimpinnya kurang akur dengan kau, bukan? Mungkinkah mereka mau melepaskan kau begitu saja semuanya sudah diketahui oleh Seri Baginda, Ujar Siawpo dengan suara bergetar sekarang Seri Baginda bersedia berkata terus terang, Sama artinya telah mengampuni selembar nyawa hamba, kalau dulu hamba mempunyai sedikit jasa, Maka hari ini sudah dibayar impas oleh Seri Baginda, tidak tersisa sedikit pun juga, Kaisar Konghai mengembangkan seulas senyuman. Bagus kalau kau mengerti ibarat kita bermain kartu, permulaankah sudah memenangkan uang yang cukup banyak, Tapi di tengah-tengah kau kalah sampai ludes oleh aku. Apalah yang pernah kau menangkan pertamanya seperti dimuntahkan sekaligus. Sejak ini kedudukan kita Seri. Kalau kita masih mau main, maka kita harus mulai dari awal lagi, Siawpo menghembuskan nafas panjang. Terima kasih atas kasih sayang Seri Baginda. Mulai sekarang hamba hanya memusatkan perhatian untuk bekerja bagi Seri Baginda, Jangan kata baru Tian Tehwe, Meskipun Hiocu dari Tian Kiyu Hwe sekalipun, Hamba tidak akan menjabatnya lagi. Meskipun mulutnya berkata demikian tapi diam-diam hatinya merasa cemas, Suhu dan saudara-saudara yang lainnya sudah berjanji untuk bertemu di tempatku malam ini. Entah dengan kelapa aku dapat mencegah kepergian mereka, Lalu dia berkata lagi, Seri Baginda menyuruh hamba meringkus rombongan para pemberontak itu, Padahal sebelumnya Seri Baginda sudah mengadakan persiapan yang matang, Hamba benar-benar seperti kata yang entah di dalam apa. Tiba-tiba terdengar seruan dari depan pintu. Lapor Seri Baginda. Para penyerang gelap sudah tertangkap. Wajah Kaisar Konghai langsung berubah berseri-seri. Bawa masuk serunya. Baik sahut siyaupo yang segera membalikan tubuhnya dan membuka palang pintu. Puluhan wiesu menggiring ketiga orang dari keluarga kuih masuk ke dalam ruangan pendopo. Menghadap Seri Baginda, berlutut seru mereka serentak sambil menjatuhkan diri berlutut di atas lantai. Tubuh kuihengsu, kuih jinima maupun kuih tiong penuh dengan bercak darah, terlihat luka di sana-sini, tapi mereka tetap berdiri dengan tegak. Ketiga orang itu terikat oleh tali yang kuat, beberapa siwi mencekal tangan mereka dengan keras. Pemimpin wiesu itu berteriak sekali lagi. Berlutut. Berlutut namun ketiga orang dari keluarga kuih itu tidak menggubrisnya, terdengar suara tik-tik. Tik-tik di atas lantai darah yang mengalir dari ketiga orang keluarga kuih serta sebagian para wiesu yang terluka masih terus menetes jatuh, kuih jinima menatap siyaupo dengan mat mendelik marah. Pengkhianat silik. Kau, kau memang busuk teriaknya. Melihat keadaan ketiga orang itu yang demikian mengenaskan hati siyaupo terasa sedih juga, karena itu dia membiarkan dirinya dimaki-maki oleh si nenek tua itu, tidak seperti biasanya, mulutnya tidak menyahut sepatah katapun. Konghai menganggukan kepalanya berkali-kali. Sincian butek kuihengsu, ternyata hanya seorang kakek tua yang demikian mengenaskan. Berapa jumlah orang kita yang terluka atau mati para penjahat ini benar-benar telengas, dari para wiesu yang ikut bergerak hari ini, yang mati berjumlah 30 orang lebih, sedangkan yang terluka tidak kurang dari 40 orang, sahup pemimpin pasukan itu. Kaisar Konghai mendengus dingin, dia mengibas-ngibaskan tangannya. Dalam hati dia justru memuji kehebatan ketiga pembunuh gelap tersebut. Pemimpin pasukan itu menyuruh anak buahnya menggiring ketiga penyerang gelap itu keluar. Tiba-tiba kuihengsu menggeram kuat-kuat, mengerahkan tenaga dalamnya. Lengan kanannya menyikut salah seorang wisu yang mencekalnya sehingga orang itu menjerit kesakitan tubuhnya terpental ke belakang, kepalanya tepat membentur tembok dan pecah seketika, jangan ditanyakan lagi soal menyawanya. Sementara itu, tangan kuihengsu dengan gerakan cepat mencengkeram tali yang mengikat tubuh kuih tong. Sekali lagi dia mengerahkan tenaga dalamnya untuk membetot tali tersebut sehingga putus seketika. Lalu dia menarik tubuh si laki-laki penyakitan itu. Anakku, lekas lari. Ayah dan ibu akan menyusul sebentar lagi katanya. Tanpa menunda waktu lagi dia melemparkan tubuh anaknya, dalam sekejap matuk kuih tiong sudah terbang melayang melalui pintu pendopo tersebut. Dalam waktu yang bersamaan, kuihengsu dan istrinya menerjang ke depan untuk menyerang kaisar Konghai. Siopo yang melihat perubahan itu, merasa terkejut sekali, tanpa berpikir panjang dia menghambur ke depan dan memeluk tubuh kaisar Konghai, keduanya menggelinding ke kolong meja, punggungnya sendiri menghadap keluar untuk melindungi si raja cilik, terdengar suara plak, plak dua kali, beberapa orang wisu menerjang ke depan untuk mengangkat siopo serta kaisar Konghai. Ketika pandangan matanya terpusat pada pasangan suami istri kuihengsu, tampak kedua orang itu sudah rebah di antara genangan darah, tampaknya nyawa mereka pun sudah melayang. Dengan mengerahkan segenap kemampuannya, kuihengsu telah membunuh serta melukai puluhan wisu, dirinya sendiri sudah terluka parah, tapi dia masih mengerahkan tenaganya untuk melepaskan tali yang membelenggu tubuh anaknya serta melemparkannya keluar. Baik dirinya maupun diri istrinya masih terikat oleh tali, mereka tidak mempunyai tenaga lagi untuk melepaskan tali yang membelenggu mereka sendiri. Mana lagi mereka mengerahkan sisa tenaga untuk menerjang kepada kaisar Konghai. Tapi sayangnya tenaga mereka sudah terkuras habis. Keadaan mereka ibarat lampu yang kehabisan minyak, dalam keadaan masih melayang di tengah udara, mereka terpaksa menerima belasan tikaman pedang para wisu. Darah pun berhamburan kemana-mana, tubuh mereka tertumpas di atas tanah lalu tidak berkutik lagi. Perasaan kaisar Konghai yang terkejut sudah dapat ditenangkan kembali sembari mengerutkan keningnya dia membentak. Seret keluar! Seret keluar! Beberapa wisu segera mengiakan baru saja mereka hendak menggotong kedua mayat itu, tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat di depan pintu, seseorang menerjang masuk, gerakan tubuhnya sungguh cepat, dia langsung menubruk mayat Kui Hang Su dan Kui Jin Yo. Mak! Bapak teriaknya. Ternyata dialah Kui Tiong. Beberapa orang wisu mengayunkan golok serta pedang mereka. Kui Tiong tidak menghindar sama sekali. Belasan senjata tajam menghunjam tubuhnya, terdengar dia berkata dengan nafas tersengal-sengal. Mak! Bapak! Mengapa kalian tidak menemani aku? Tanpa kalian aku tidak tahu jalan, terdengar suara batuknya sebanyak dua kali, kemudian tubuhnya pun bergetar sekali. Kepalanya menunduk, jiwanya telah melayang menyusul kedua orang tuanya. Selama hidupnya, Kui Tiong tidak pernah terpisah sedikitpun dari kedua orang tuanya, urusan apapun selalu diselesaikan oleh ayah dan ibunya, dari mengganti pakaian sampai makan pun masih diurus kedua orang itu. Tiba-tiba tadi dia disuruh meninggalkan kedua orang tuanya, tentu saja Hakti Kui Tiong jadi bingung, meskipun dia sudah berhasil meloloskan diri dari pendopo yang simtian, tapi akhirnya dia toh kembali lagi untuk menemani kedua orang tuanya. Congkoan para siwi, yakni tulang menghambur masuk ke dalam pendopo, sembari berlutup dia berkata, Lapor seri baginda, para pembunuh gelap, sudah berhasil dibasmi, tiba-tiba dia melihat darah berceceran di mana-mana, rasa takutnya timbul seketika, cepat-cepat dah menyembah dan melanjutkan kembali. Para pembunuh gelap itu telah mengejutkan seri baginda, hamba patut mendapat hukuman mati. Barusan kaisar Konghai ditomplok oleh siopo sehingga menggelinding ke kolong meja. Sebetulnya peristiwa itu merendahkan derajatnya dan membuatnya malu. Namun bagaimanapun siopo telah menempuh bahaya besar untuk melindunginya. Kesetiaannya memang tidak perlu diragukan lagi, maka dia berkata kepada tulang, Di luar ada orang yang ingin mencelakai siopo, kau harus melindunginya baik-baik. Tidak boleh berpisah darinya satu jengkal pun. Terlebih-lebih tidak boleh mengizinkan dia keluar dari istana ini. Besok lagi, kau kembali lagi untuk mendengar keputusanku baik. Hamba akan melindunginya sekuat tenaga, sahut tulang cepat. Diam-diam siopo mengeluh. Malam ini si Raja Cilik ingin menembahkan meriam kepada orang-orang kami. Dia takut aku memberikan laporan terlebih dahulu sehingga para anggota Tiantewwe sudah mengadakan persiapan karena itulah dia menyuruh tulang menjagaku, pikirnya. Kaisar Konghai berjalan menuju pintu pendopo, hatinya berpikir, bocah ini licik serta banyak akal muslihatnya. Kemungkinan orang kaisar seperti tulang bukan tandingannya, dia segera menolahkan kepalanya seraya berkata, Tulang, kau harus menyuruh anak buahmu untuk menjaga siopo baik-baik. Jangan biarkan dia berbicara dengan siapapun ataupun menyuruh orang membawa apa-apa keluar istana, pokoknya keadaan sedang gawat, anggap saja dia seorang pemberontak yang harus diawasi, baik. Budi Sri Baginda terhadap bawahannya besar sekali, sahut tulang, dia mengira kaisar Konghai demikian sayangnya kepada siopo sehingga tidak bersedia membiarkan para pembunuh gelap dari luar mencelakai bocah itu. Budi Sri Baginda memang besar sekali. Biarpun seluruh tubuh hamba hancur lebur, kemungkinan sulit membalasnya, kata siopo. Dia sadar bahwa kaisar Konghai berkata demikian, ialah demi menjaga gengsinya, mungkin dia masih ingin memanfaatkan dirinya di kemudian hari. Kaisar Konghai mengembangkan seulas senyuman tipis. Kali ini engkau menang lagi, besok kita mulai dengan permainan baru, ingat, mangkok emasmu itu harus dijaga baik-baik. Jangan sampai pecah katanya, dia pun meneruskan langkah kakinya. Ucapannya yang belakangan, tentu hanya siopo sendiri yang mengerti. Baru sanda melindungi kaisar Konghai, artinya dia telah mendirikan jasa lagi. Malam ini, setelah guru dan saudara-saudara lainnya dari Tian Tehwe terbunuh, tenaganya akan dipekerjakan lagi, di atas mangkok emasnya terukir empat huruf, yakni Kong Tiong Teko, setia terhadap negara dengan segenap jiwa raga. Konghai ingin dia setia terhadapnya dengan tulus, hatinya tidak boleh bercabang dua. Siopo membayangkan tubuh gurunya serta saudaranya yang lain hancur lebur oleh ledakan meriam, meskipun kelak pangkatnya akan bertambah tinggi, mungkinkah dia hidup dengan damai, apabila seseorang tidak membela kepentingan teman ataupun kaumnya, bukankah pantas disebut si raja telur busuk atau anak si kura-kura, pikirnya. Kemudian dia merenung, sumber berita seri baginda hebat sekali entah kura-kura mana yang menjadi matematanya. Pagi ini ketika pertama-tama bertemu dengan si raja cilik, sikapnya baik sekali, dia malah mengatakan bahwa suatu hari dah akan mengutus aku menempur Goh Sen Kui, kemudian mengangkat aku menjadi pengsi Ong. Pada saat itu si raja cilik pasti belum mengetahui urusan Wi Hyo Chu dari Tian Teh Wee. Dia mendapat berita ketika aku menggiring si Molar Tua ke istana Culeng Kiong, entah anjing mana yang memberitahukannya. Hektometer. Kemungkinan orang dari Bok Ong Hu, kalau tidak salah seorang kaki tangan Suto Peng dari Ong O K San, kalau bukan, mengapa urusan aku mencuri kitab si Cap Ji Chin Keng serta urusan aku menjadi Pek Liyong Su di dalam Partai Sin Liyong kau kok tidak diketahui oleh si raja cilik tulang melihat wajah si Yau Poy yang bermuram. Doja semangatnya seakan menguap entah kemana, dia segera tersenyum dan berkata, Saudara Wi, Sri Baginda demikian menyayanginya. Entah di kehidupan yang lalu, berapa banyak kebaikan yang telah kau perbuat? Di dalam istana ini terdapat setian banyaknya menteri, pembesar tinggi bahkan masih ada sana jauhnya, tapi Sri Baginda belum pernah menyuruh sejumlah wisu atau siwi untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Banyak orang yang mengatakan, belum mencapai umur 20 nanti, Saudara Wi pasti sudah diangkat menjadi Raja Muda, tampaknya ucapan ini ada benarnya, kau tidak perlu khawatir asal kau tidak meninggalkan istana, meskipun jumlah pembunuh gelap itu ada ratusan orang, mereka pasti tidak bisa menyentuh seujung rambutmu si Yau Poh hanya bisa tertawa getir. Budi besar Sri Baginda, tingginya seperti langit, tebalnya ibarat bumi, kita yang mengabdi kepadanya hanya dapat membalas budi beliau dengan kesetiaan penuh, sahutnya. Dia melihat sekelilingnya penuh dengan para penjaga, tampaknya bukan hal yang mudah bila dia ingin memberikan laporan kepada pihak Tiantihwe. Dalam hati dia berpikir Raja Muda apaan? Lohu tidak memikirkannya iagi. Lebih baik pantatku ditendang oleh si Raja Cilik sambil dia membentak, menggelindinglah jauh-jauh dari sini, mulai sekarang aku tidak mau melihat mukamu lagi, perlindungan seperti ini benar-benar meminta jiwalohu saudarawi, Sri Baginda berpesan bahwa kau tidak boleh kemana-mana. Menurutmu, apakah sebaiknya kita pergi ke tempat tinggalmu yang dulu atau keruangan tempat berkumpulnya para siwi sehingga kami bisa menemanimu bermain judi? Tanya tulang. Tiba-tiba pikiran Siopo tergerak. Dia segera berkata, Oh ya aku baru ingat Taihau meminta aku menyelesaikan suatu urusan yang penting sekali, harap tutu aku menemani aku tulang menunjukkan sikap serba salah, perintah yang diturunkan oleh Taihau tentu harus dilaksanakan secepatnya, tapi, tapi Sri Baginda telah berpesan wanti-wanti bahwa saudarawi tidak boleh meninggalkan istana ini sedikitpun, katanya. Siopo tertawa. Urusannya di dalam istana ini juga. Tutu aku tidak perlu khawatir hati tulang jadi lega seketika, sembari tertawa dia berkata, Asal tidak meninggalkan istana maka tidak ada larangannya, Siopo segera menyuruh beberapa orang siwi untuk membawa tandu yang berisi mayat mautungcu dan Siopo ke gedung pembakaran sinbubun yang ada si sebelah barat. Siapa saja yang berani membuka tirai tandu itu, Taihau telah menurunkan titah untuk memenggal kepalanya saat itu juga, katanya. Persoalan tandu selir cin yang diserang oleh pembunuh gelap sudah diketahui oleh tulang dan para siwi ataupun wisu di istana, meskipun mereka tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya, tapi mereka dapat merasa tentunya sesuatu urusan yang menyangkut diri Taihau dan tidak boleh diketahui oleh umum. Hati mereka memang sedang meresahkan hal ini. Begitu mendengar perintah Siopo bahwa tandu berikut isinya harus dibakar, hati mereka menjadi legat, seakan sebuah bencana besar telah dibuang jauh-jauh. Siopo dan tulang pun mengiringi tandu yang digotong ke tempat pembakaran, sepanjang jalan, darah masih menetes terus dari dalam tandu, mengenai siapa orang yang terbunuh dalam tandu tersebut, tentu saja tidak ada yang berani menanyakannya, begitu sampai di tempat pembakaran, tandu itu segera diletakkan di tengah-tengah. Beberapa orang siwi mengambil timbunan kayu kering dan ditumpuknya di sekitar tandu, setelah disiram dengan minyak tanah, api pun disulut dalam sekejap metel, tampak cahaya merah berkobar sampai tinggi. Siopo memungut sebatang ranting kayu, di antara abu pembakaran dia melukiskan seekor burung kecil, kemudian kayu itu dirapatkan dengan kedua telapak tangannya seraya mulutnya bergerak-gerak. Siopo dan nenek sihir, di dalam dunia yang fana ini kalian tidak berjodoh menjadi suami istri, tapi di alam baka kalian dapat menjadi suami istri yang abadi. Ketiga orang dari keluarga kuih yang membunuh kalian, sekarang pun sudah mati, kalian melangkah dengan kaki depan, mereka menyusul dengan kaki belakang, seandainya kalian bertemu di jembatan perbatasan antara dunia manusia dan setan, aku harap kalian bisa bersahabat dengan rukun, doanya dalam hati. Tunlong melihat mulutnya berkomat kamit, dia mengira siopo sedang bersembahyang agar arwah yang mati di dalam tandu dapat tentram di alam baka, kemudian siopo juga menancapkan ranting kayu yang digenggamnya dekat tempat pembakaran tersebut kalau dilihat sepintas lalu, memang mirip sebatang hiu, tapi siapa yang menyangka bahwa itulah tanda rahasia yang disepakatinya bersama Tsu Hang Eng apabila mereka ingin bertemu. Tidak lama kemudian, tandu berikut mayat di dalamnya telah terbakar menjadi abu. Siopo kembali ke tempat tinggalnya dulu, sebelumnya, memang sudah ada seorang taikam yang membersihkannya kemudian mengantarkan sepoci teh hangat ke kamarnya itu. Siopo minta dibawakan arak dan beberapa macam makanan kecil. Siopo memberi persen kepada taikam yang mengantarkan makanan ke kamarnya, lalu diajaknya tulang dan beberapa orang siwi bersantap serta menikmati arak bersama-sama. Tutu aku, harap kalian jangan sungkan-sungkan di sini. Tadi malam siopo menyelesaikan urusan seri baginda sampai tidak sempat tidur, sekarang baru terasa lelah sekali, katanya. Saudara wii tidak perlu berlaku sungkan, pergilah tidur. Tuakumu akan menjaga di sini, sahut tulang. Siopo berterima kasih sekali. Tutu aku, hadiah apa yang ingin kau dapatkan dari seri baginda? Katakan saja. Siopo akan mengingatnya baik-baik. Apabila hati seri baginda dalam keadaan gembira, siopo akan menyampaikan kepada beliau, delapan bagian saja pasti ada hasilnya, kata siopo pula. Tunlong senang sekali mendengar janjinya. Kalau saudara wii bersedia mengajukan permohonanku, mana mungkin tidak berhasil urusan tu to aku tidak ubahnya urusan siopo juga, karena itu, mana mungkin siopo tidak memberikan bantuan kata siopo, tunlong tertawa. Toakumu ini sudah bosan bertugas di kota raja, rasanya kepingin mencoba menduduki sebuah jabatan di daerah. Siopo menetupuk pahanya sembari tertawa, apa yang dikatakan to aku sama dengan apa yang dipikirkan siopo. Di kota raja ini, entah berapa banyak orang yang pangkatnya jauh lebih tinggi dari kita. Rasanya wibawa kita jadi berkurang, tapi, bila kita bisa mendapatkan kedudukan di daerah, tentunya jauh lebih bebas. Andai kata ingin mendapatkan beberapa celuang saja, kita tinggal mengeluarkan suara batuk dua kali, orang pasti akan mempersembahkannya kepada kita dengan kedua tangan. Kedua orang itu tertawa terbahak-bahak, siopo mohon diri untuk masuk ke dalam kamar. Dia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, pikirannya melayang-layang, tu to aku telah mendapat firman langsung dari Sri Baginda agar menjaga aku dengan ketat kalau aku berniat meninggalkan istana ini agar dapat memberi laporan kepada suhu sekalian, rasanya tidak bakal tercapai. Nanti kalau bibitu datang, aku bisa meminta bantuannya untuk memberitahukan urusan ini, tapi aku khawatir kalau dia datang kemalaman. Apabila dia baru datang menemuiku pada tengah malam, pasti sudah terlambat. Belasan meriam itu tentu sudah ditembakkan, bagaimana baiknya? Dia memejamkan matanya sejana, kemudian berpikir lagi, sebaiknya aku mencari sebuah siasat, utus beberapa orang siwi guna memukul rumput mengejutkan ular setelah mendapatkan akal yang akan digunakannya, dia memejamkan matanya kembali untuk tidur. Kurang lebih satu kentungan kemudian, dia baru bangun. Tampak matahari telah condong ke barat hari sudah menjelang maghrib, dia keluar dari kamarnya dan bertanya kepada Chulhang, tuto aku, tahukah gerombolan penjahat dari mana saja yang ingin mencelakai aku kalau soal itu sih aku tidak tahu, sahut Chulhang. Gerombolan pertama merupakan orang-orang dari Tiantihwe, dan gerombolan kedua orang-orang dari Bok Onghu, kata Xiaopo menjelaskan. Chulhang meleletkan lidahnya. Wah orang-orang dari kedua gerombolan itu lihai-lihai sekali, tidak heran kalau Sri Baginda begitu mencemaskan keselamatanmu, aku berpikir, mungkin aku bisa bersembunyi satu dua hari dalam istana ini, tapi aku toh tidak mungkin bersembunyi seumur hidup, apabila para penjahat itu tidak segera dibasmi, namanya kita meninggalkan bibit penyakit di kemudian hari, kata Xiaopo pula. Sri Baginda akan memanggil kita besok pagi, pasti beliau mempunyai siasat yang jitu, saudarawi tidak usah terlalu memikirkannya, sahut Chulhang. Memang betul, tidak perlu mengelabui To'ako, sebetulnya di rumah Xiaote ada beberapa anak gadis yang cantik-cantik sekali, Xiaote sangat menyenangi mereka. Tampaknya para penjahat itu akan menyerbu kediaman Xiaote malam ini. Xiaote sendiri sih tidak apa-apa karena ada perlindungan dari Tutu Ako yang ketat. Tapi beberapa anak gadis itu, sayang sekali kalau mereka sampai kena celaka, Tun Leng mengangguk-anggukan kepalanya sambil tertawa, dia ingat tempoh hari Xiaopo pernah menimbulkan berbagai kesulitan untuk dekek Song. Masalahnya justru mereka sama-sama menyukai seorang gadis yang cantik sekali, adiknya yang satu ini memang matuk keranjang. Meskipun usianya masih muda, namun Tulang yakin di rumahnya pasti menyimpan beberapa anak darah sebagai selirnya. Mudah saja, serahkan saja pada To'ako mu ini. Aku akan mengutus beberapa orang siwi untuk menjaga mereka di rumahmu, sahutnya. Wajah Xiaopo berseri-seri seketika, cepat-cepat dia menjura dan menyatakan terima kasihnya. Di antara para gadis yang ada di rumah Xiaote, ada tiga orang yang Xiaote paling sayang. Yang pertama bernama Song Ji, yang kedua bernama Chin Ju dan yang terakhir bernama Qiampeng, dalam hati dia berpikir, apabila menyebutkan si gadis itu pasti akan timbul kecurigaan dalam hati Tulang. Raut wajah mereka manis-manis, hati Xiaote benar-benar khawatir harap To'ako mengutus orang melindungi mereka sekarang juga. Katakan kepada mereka, malam ini orang-orang dari Tian Tehwe dan Bok Onghu akan melakukan penyerangan suruh mereka bersembunyi secepatnya, lebih baik lagi kalau To'ako perbanyak orang yang menjaga, apabila para penjahat itu menyerang, tangkap saja semuanya dan jangan beri ampun, siapapun yang mengeluarkan tenaga, pasti akan diberikan imbalan yang sesuai, katanya. Tulang menepuk dadanya Seraya tertawa. Urusan ini tidak sulit kalau menyangkut gedung tempat tinggal Tehwe Utong Taijin, siapa yang berani main-main Tulang segera keluar dan menyampaikan pesan kepada wakilnya, para penjaga tahu keroyalan Xiaopo. Pada hari biasa saja mereka sering mendapat tuhang saku dari pembesar cilik ini, sekarang mereka disuruh melindungi selir-selir kesayangannya, dapat dibayangkan besarnya imbalan yang akan mereka dapatkan nanti, karena itu dia segera mengutus orang-orangnya untuk menjaga di rumah Xiaopo. Yang tidak mendapat kesempatan hanya dapat mengeluh dan menarik nafas panjang. Dengan demikian hati Xiaopo jadi agak terhibur begitu Song Ji dan yang lainnya mendengar ucapan para siwi yang akan melindungi mereka dari serangan orang-orang Tian Tehwe serta Bok Ong Hu, tentu segera mengerti maksudku, mereka akan memberitahukan kepada suhu sekalian agar bersembunyi tapi seandainya suhu sekalian sudah terhindar dari bahaya, justru Song Ji dan gadis-gadis lainnya yang terkena ledakan meriam besar itu, bagaimana? Wah celaka. Tapi, kalau ada banyak siwi yang menjaga di depan rumahku, orang yang ditugaskan menyulut meriam tentu tidak berani sembarangan menembakannya, pikirnya, selang sesaat, pikirannya bekerja lagi, tapi kalau orang yang ditugaskan menyulut meriam itu telah mendapat pesan wanti-wanti dari Seri Baginda agar mereka tidak usah penuli banyak, pokoknya pada jam sekian menit kesekian tinggal tembak saja, bagaimana bagi Xiao Po, Xiao Kunjur dan Chin Ju masih tidak jadi persoalan, tapi lain halnya dengan Song Ji. Gadis ini merupakan orang terpenting dalam hidupnya, biar bagaimana, dia tidak ingin Song Ji mengorbankan nyawanya, namun dia menghadapi dua masalah yang sulit, apabila dia meminta para siwi menjemput Song Ji sekalian ke tempatnya, maka tidak ada orang yang bisa menyampaikan bahayanya situasi kepada gurunya sekalian. Kalau hanya menolong Song Ji tanpa menolong gurunya, berarti dia lebih mementingkan kasih asmara daripada kesetia kawanan, bukankah dia pantas disebut si anak kura-kura yang paling busuk di dunia? Untuk sesaat pikirannya jadi kacau, dia tidak menemukan akal yang jitu. Kurang lebih setengah jam kemudian, Wakil Tulang kembali lagi dan memberikan laporan. Mereka baru sampai di luar gedung T.O.U. Tong Taijin, di sana sudah ada sepasukan tentara yang berjaga-jaga, bahkan pemimpinnya mengatakan bahwa mereka sudah mendapat perintah dari Seri Baginda untuk melindungi tempat tinggal pembesar cilik itu. Wakil Tulang serta anak buahnya tidak perlu bercapai hati mengurusnya lagi. Tadinya Wakil Tulang ingin masuk ke dalam untuk memberikan perlindungan terhadap selir-selir T.O.U. Tong Taijin, tapi bagaimanapun pemimpin pasukan yang di luar tidak mengijankan mereka mengatakan bahwa Seri Baginda sudah mengatur semuanya, bahkan akhirnya pemimpin tentara garis depan juga ikut mencegah. Karena tidak mendapat izin, Wakil Tulang beserta anak buahnya terpaksa kembali lagi. Mendengar laporan itu, diam-diam hati S.O.U. Po mengeluh. Tulang memandangnya sembari tertawa. Adiku, Seri Baginda ternyata telah memikirkan segalanya, beliau sudah mengutus sepasukan tentara untuk melindungi gadis-gadismu yang cantik-cantik itu. Apalagi yang kau jemaskan. Hahaha si Yopo hanya dapat tertawa getir pandangan si Raja Cilik memang sejauh entah berapa ribu li. Kali ini guruku dan saudara yang lainnya benar-benar menghadapi bahaya besar pemimpin tentara yang ada di sana pasti sudah mendapat perintah dari si Raja Cilik, kalau orang biasa yang datang, izinkan mereka masuk ke dalam rumahku. Dengan demikian diarmati sekalian oleh ledakan meriam, tapi kalau para siwi atau petugas kerajaan lainnya yang datang, mereka harus mencegah semuanya masuk ke dalam, pikirnya dalam hati, seandainya aku membokong dengan Honsa Sieng, senjata rahasia yang diberikan si kakak nenek, mungkin tidak sulit membunuh Cuto Ako, tapi jumlah siwi begitu banyak, mana mungkin bisa membunuh mereka sekaligus sayangnya obat diusku sudah habis digunakan ketika berada di rumah keluarga cuang, melihat hari semakin larut, si Yopo semakin seperti seekor cacing yang dimasukkan dalam kuali panas, seluruh tubuhnya terasa panas dingin, sebentar-sebentar dia buang air kecil, tapi dia justru tidak menemukan jalan yang baik untuk mengatasi masalahnya. Kurang lebih satu jam kemudian, si Yopo mendorong jendela ruangan untuk melongo keluar, dia melihat tujuh-delapan siwi sedang berjalan mondar-mandir penjagaan ketat sekali, matanya jelalatan ke sana-sini, mana ada bayangan cuhangeng. Si Yopo menarik nafas panjang kemudian merebahkan diri di atas tempat tidur, hatinya berpikir, mungkin saat ini sudah banyak saudara-saudara yang berkumpul di rumahnya. Semakin malam, langkah kaki saudara-saudara serta teman-temannya pun semakin dekat ke alam baka. Pandangan matanya beredar dia melihat ke arah gentong air peninggalan Heraihu. Tempo hari, dengan mengandalkan gentong air inilah dia baru berhasil membunuh sui tong, pikirannya tergerak, kenapa aku tidak memanggil tutu aku masuk ke dalam kamar lalu membunuhnya dengan senjata rahasia. Setelah itu aku akan menyulut api sehingga timbul kebakaran dalam keadaan kacau balau. Aku bisa meloloskan diri, air, sikap tutu aku terhadapku biasanya cukup baik, dalam keadaan wajar, apabila aku membunuhnya, tentu aku melakukan hal yang tidak pantas, tapi kesetia kawanan itu ada yang berat dan ada yang ringan. Beberapa puluh lembar nyawa guru dan saudara-saudaraku tentu jauh lebih berharga daripada selembar jiwa tutu aku. Setelah merenungkan lagi sejenak, hatinya menjadi mantap, dia segera menyulut sebatang lilin, kopiah terbuat dari bahan yang mudah terbakar setelah membunuh tutu aku, aku harus membakar kopiah ini. Tepat pada saat itulah, terdengar seruan tulang dari depan kamarnya. Saudaraui, hidangan sudah diantarkan. Keluarlah untuk minum arak bersama lebih baik kita berdua makan di dalam kamar saja sahut siaupo. Baiklah tulang memerintahkan pelayan untuk mengantarkan hidangan dan arak ke dalam kamar. Pelayan itu rupanya seorang taikam berusia 6 atau 17 tahun, begitu masuk kamar, dia membungkuk hormat kepada siaupo, lalu dibukanya keranjang dan dikeluarkannya hidangan serta arak. Seberkas kilat melintas di benak siaupo, dia sudah mendapatkan sebuah akal yang bagus. Kau di sini saja melayani kami minum arak katanya. Taikam tanggung itu senang sekali, dia tahu siaupo pernah menjadi kepala taikam di sana. Keroyalannya sudah tersebar luas. Apabila dia melayani pembesar itu pasti ada keuntungan yang dapat diperolehnya. Karena itu, dia segera meletakkan sumpit dan mangkuk dengan wajah berseri-seri. Tulang pun menyusul masuk ke dalam kamar sembari tertawa dia berkata, Saudaraku, meskipun kau tidak lagi bertugas dalam istana, tapi tempat tinggalmu ini masih dikosongkan untuk keperluanmu sewaktu-waktu. Bahkan seorang raja muda pun tidak pernah mendapat fasilitas yang demikian istimewa dari Seri Baginda. Hal ini menandakan betapa sayangnya beliau terhadapmu, sebetulnya bukan mendapat fasilitas yang istimewa, tapi urusan Seri Baginda sudah terlalu banyak, mana mungkin beliau sempat mengurus hal yang sepele seperti ini. Kenyataannya, aku tinggal lagi di sini, tidak sesuai dengan peraturan istana, sahut siaupo. Bagi saudarawi, tidak mematuhi peraturan istana pun tidak apa-apa, dia tahu taikam kepala dalam istana ingin mengambil hati siaupo. Mereka tidak mungkin menempat di tempat tinggal bekas siaupo ini. Lagipula kamar Hei Taiho itu juga tidak terlalu bagus, sedangkan kamar dalam istana bukan main banyaknya. Taikam kepala pasti mempunyai kamar tersendiri. Kalau toh aku tidak mengingatkan, siaupo justru sudah melupakannya, besok pagi kita harus memberitahu taikam kepala bahwa kamar ini harus dikembalikan. Dalam arti lain, bukan miliku lagi. Apabila kita sebagai pembesar masih menempati kamar ini dan diketahui oleh pembesar sekretariat negara, tentu akan menjadi bahan pembicaraan yang tidak enak didengar, sahut siaupo. Seri begindakan sayang sekali kepadamu. Siapa yang berani membicarakan engkau yang bukan-bukan kata tulang sambil tertawa. Silakan duduk, silakan duduk. Rumah ini tidak seberapa bagus, tapi siaupo sudah kerasan di sini. Oleh karenanya, gedung tempat tinggal siaupo saja rasanya tidak senyaman di sini, perlahan-lahan dia berjalan ke belakang tulang. Pisau belatinya yang tajam sudah digenggamnya, kedelapan macam hidangan ini merupakan kesukaan siaute, rupanya kepala koki di dapur masih mengingatnya, coba to aku cicipi bakuan kepiting ini, entah bagaimana rasanya makanan yang disukai oleh saudara Wih, pasti enak rasanya, tiba-tiba dia merasa ada hawa dingin di punggungnya, sekejap kemudian dia jatuh tertelungkup di atas meja dengan jiwa melayang. Rupanya dengan damdiam siaupo sudah menikam belakang jantungnya dengan pisau belati yang tajam itu. Tikamannya tidak menimbulkan suara sedikitpun. Si taikam kecil yang melayani mereka bahkan tidak menaruh curiga apa-apa, dengan tenang dia menuangkan arak ke dalam cawan, siaupo melangkah lagi ke belakangnya dan sekali lagi menikamkan pisaunya ke punggung taikam tanggung itu. Tanpa perlu memeriksa lagi, siaupo yakin kedua orang itu sudah mati, ini toh bukan pertama kalinya dia membunuh orang dengan pisau belati itu, boieh dibilang tidak ada satupun yang sempat lolos dalam keadaan hidup. Siaupo segera membalikan tubuhnya untuk memasang palang pintu, dengan cepat dia melepaskan jubah, sepatu dan kopiahnya, yang tinggal hanya celana dalam dan singlet. Setelah itu dia membuka pakaian si taikam tanggung lalu dikenakannya pakaiannya sendiri pada orang itu. Sebagai gantinya, dia mengenakan pakaian dinas si taikam tanggung. Terakhir, dia memapah tubuh si taikam tanggung untuk duduk berhadapan dengan mayat culang, dia menggurat wajah bocah itu sampai tidak karuan bentuknya. Meskipun tangannya sibuk bekerja, pikirannya justru berkata, Tuh toh aku, kau adalah bangsa tachu, kami orang-orang tiantehwe justru mencari makan dengan membunuh bangsa tachu, karena itu aku terpaksa membunuhmu sebetulnya aku merasa tidak enak telah membunuhmu. Untung saja bagaimanapun kau toh akan mati, malam ini aku melarikan diri dari penjagaanmu, besok pagi si Raja Cilik pasti akan memenggal batok kepalamu. Bedanya, kau hanya lebih cepat beberapa jam matinya, dihitung-hitung masih tidak terlalu rugi, apalagi, rasanya lebih enak mati dengan care seperti ini daripada dipancung kepalanya di depan umum. Dengan demikian, berarti aku telah menjaga nama baikmu, bahkan menyelamatkan keluargamu kalau berhadapan dengan Seri Baginda besok, kemungkinan seluruh keluargamu akan mendapat hukuman mati pula, sekarang, selain kau dianggap gugur dalam tugas, keluargamu juga akan mendapat penghargaan ya, kalau demikian halnya, malah aku telah berjasa besar kepadamu, meskipun dalam hati dia berkata demikian, tapi sikap tulang sehari-harinya baik sekali terhadapnya, kali ini dia membunuh toakonya itu juga karena terpaksa. Tidak dapat ditahan lagi, hatinya merasa pilu juga. Air matanya pun jatuh bercucuran sekejap kemudian dia menghapus air matanya lalu membalikan tubuhnya ke hadapan si taikam tangguh. Katanya dalam hati, saudara cilik, sekarang kau mengenakan baju makuakuning, lihat betapa besarnya wibawamu. Padahal, walaupun kau dilahirkan kembali sepuluh kali, belum tentu kau bisa mempunyai kesempatan mengenakan baju seperti ini, lihat pula kopiah yang ada di atas kepalamu itu. Batu permata berwarna merah di tengahnya saja cukup untuk diaya hidupmu selama 100 tahun, hihi, kau bisa mendapatkan kenaikan pangkat, berarti peruntunganmu cukup bagus juga. Dulu akui si Yopo juga seorang taikam cilik, berkat kepintaranlah aku bisa menjabat kedudukan seperti sekarang ini. Apakah pangkatmu bisa naik lagi atau tidak? Rasanya harus dilihat dari kecerdasanmu kemudian dia berpikir lagi, eh, dulu aku menyamar sebagai seorang taikam cilik, sekarang aku membiarkan seorang taikam cilik lainnya menyaru sebagai aku. Dengan demikian, berarti hutangku sudah himpas, si Yohian Chu, oh si Yohian Chu, aku sama sekali tidak menyalahimu, cepat-cepat si Yopo merapikan pakaian dan kopiahnya, setelah yakin samarannya bagus, dia segera berseru dengan suara lantang, anak baik, di sini tidak memerlukan tenagamu lagi, kau boleh keluar sekarang, uang lima cel ini ku hadiahkan untuk beli gula-gula, lalu dia juga menjawab dengan suara samar-samar terima kasih, Teo Utong Taijin, lalu dia berkata lagi dengan suara lantang, aku akan minum arak dan mengobrol dengan Cucong Kean, tidak boleh ada seorang pun yang datang mengganggu biasanya para taikam di dalam isana hanya melayani raja, tai hao atau seliraja, tapi ada beberapa taikam tua yang kedudukannya tinggi juga minta dilayani oleh taikam kecil, hal ini sudah wajar, meskipun kedudukan si Yopo sekarang sudah lain, tapi dulu dia pernah menjadi taikam kepala yang sudah dikenal dan dipuja-puja oleh seluruh istana. Karena itu, mendengar si Yopo meminta seorang taikam melayaninya lalu kemudian menghadiahkannya uang, mereka juga tidak ambil pusing, tampak seorang taikam tanggung keluar dari kamar dan melangkah dengan kepala tertunduk. Sebelumnya dia merapatkan pintu kamar kembali serta menenteng keranjang bawahannya. Dengan tenang si Yopo berjalan dia melihat para penjaga sedang duduk mengobrol sambil minum arak, tidak ada seorang pun yang menaruh perhatian terhadapnya, diam-diam si Yopo merasa senang paling tidak satu jam kemudian para penjaga ini baru menyadari kedua orang di dalam kamar itu sudah mati. Mereka pasti menduga bahwa ada penjahat yang telah membunuh Tsu Chong Kuan dan Teo Utong Taijin. Pada saat itu mereka pasti terkencing-kencing di celana saking takutnya, pikirnya geli. Begitu keluar dari pintu gebang, dia melihat beberapa orang taikam dan daya yang mengiringi sebuah tandu yang digotong mendekat. Tandu itu dihiasi dengan bulu ayam hutan di belakangnya, dan mendapat sebutan tandu merak taikam yang berjalan di bagian paling depan langsung berseru, Chuan Puteri Tiba Hati Si Yopo memang sudah curiga sekarang dia benar-benar terkejut, Kongcu ini bukannya datang dari tadi atau entar-entaran dulu, malah munculnya sekarang, kalau dia masuk ke dalam kamar dan melihat pakaian yang dikenakan taikam tanggung itu, dia pasti mengira aku sudah mati, wah, tidak berani ku bayangkan kegemparan yang akan ditimbulkannya. Pasti akan timbul kesulitan yang tidak diinginkan, pikirnya, untuk sesaat dia jadi kebuakan tampakian leng, Kongcu keluar dari tandunya lalu berseru. Apakah Siao Kui Chu ada di dalam Si Yopo mengeraskan hatinya lalu maju beberapa tindak? Kongcu, Wita Ijin sudah mabuk, mari hamba iringi Kongcu masuk ke dalam, katanya. Cahaya lengtera tidak seberapa terang. Kongcu tidak mengenalinya. Dia melihat serombongan siwi mendekati untuk menyambut kedatangannya, hatinya merasa heran, mengapa ada orang sebanyak ini pikirnya, keningnya mengerut, lalu dia mengibaskan tangannya. Kalian tunggu di luar katanya kemudian. Setelah itu, dia melangkah ke dalam rumah, Siao Po mengikuti dari belakang. Begitu masuk, dia segera memegang daun pintu. Kau juga keluar katanya kepada si Tai Kampal Su. Baik, Wita Ijin ada di dalam kamar, sahut Siao Po. Kian Leng Kongcu mempercepat langkah kakinya. Dia melihat Siao Po dan tulang tertelungkup di atas meja, sepasang alisnya langsung terjungkit ke atas, sekali lagi dia membentak. Kau masih belum keluar juga Siao Po tertawa ringan. Kalau aku keluar sekarang, urusannya bisa kacau. Kian Leng Kongcu terkejut, cepat dia menolahkan kepalanya. Dengan bantuan cahaya lilin, dia melihat Siao Po berdiri di belakangnya, hatinya terkejut sekaligus senang, tanpa sadar dia mengeluarkan suara seruan. Ah! Apa yang kau lakukan? Tanjangan keras-keras kata Siao Po dengan suara rendah. Kian Leng Kongcu menatapnya sejenak, lalu menoleh kepada Siao Po yang tertelungkup di atas meja. Permainan bila apalagi yang kau lakukan tanyanya. Siao Po menariknya ke dalam kamar, lalu memasang palang pintu kamar itu. Urusannya gawat Seri Baginda ingin membunuh aku, disiknya pada puteri itu. Hong Te Koko sudah membunuh Gokau, kenapa dia juga ingin membunuh Heng Kau? Kalau dia benar-benar membunuhmu, aku akan mengadu jiwa dengannya, kata Kian Leng Kongcu. Siao Po mengulurkan tangan untuk merangkulnya lalu dengan lembut dia mengecupi pipi puteri itu. Lebih baik kita melarikan diri dari istana ini secepatnya, kalau Seri Baginda sampai tahu hubungan kita, kepalamu pasti dipenggal olehnya, dipeluk dan dicium sedemikian rupa oleh Siao Po, seluruh tubuh Tian Leng Kongcu menjadi lemah seketika. Hong Te Koko telah membunuh Gokau, aku kira aku bisa menikah denganmu, mengapa urusannya jadi begini? Bagaimana pula dia bisa tahu pasti kau sendiri yang kelepasan bicara, bukan tanya Siao Po. Wajah Tian Leng Kongcu jadi merah pada mendengar pertanyaan itu. Tidak, tapi beberapa kali memang aku menanyakan kapan kau akan kembali, sahutnya. Nah, iya kan? Tapi tidak apa-apa. Kita sudah pasti akan menjadi suami istri, sekarang juga kita meninggalkan istana ini, kata Siao Po. Kongcu merasa ragu-ragu sesaat. Besok pagi aku akan menghadap Long Te Koko. Dia tidak akan membunuhmu setelah membunuh Gokau, dia merasa menyesal terhadapku. Dia sudah berjanji akan mencarikan seorang Gokau lainnya yang baik untuk menggantikan anak kura-kura itu. Apalagi selama ini dia sangat menyayangi kau, baru berkata sampai di sini, tiba-tiba dia merasa ada bau amis yang semakin menyenat dalam kamar itu. Dia mengendus dua kali, apa yang mendadak perutnya terasa muak hoak. Sembari menumpu pada sebuah kursi, dia termuntah-muntah. Tapi yang keluar hanya air yang rasanya asam sekali. Perlahan-lahan Siao Po menekuk-nekuk bumbungnya, dengan suara lembut dia bertanya, Kenapa? Salah makan? Sudah mendingan Kongcu muntah-muntah lagi, tiba-tiba dia melayangkan tangannya dan menampar pipi Siao Po keras-keras. Salah makan justru kau lah yang jahat. Kau memang jahat makinya, kedua kepalan tangannya terus meninju dada Siao Po. Kongcu memang selamanya manja serta keras kepala, melihat sikapnya, Siao Po tidak heran lagi, tapi sekarang dia dalam keadaan terdersak, menunda lebih lama sedikit. Berarti waktu penembakan meriam semakin dekat, dia tidak mau urusannya rusak oleh perempuan manja ini. Baik, baik, aku memang jahat, sahutnya, kian leng Kongcu menarik daun telinganya, kau ikut aku menghadap Longte Koko, sekarang juga kita sembahyang kepada langit dan bumi sebagai suami istri Siao Po panik sekali mendengar ucapannya, urusan upacara sembahyang, serahkan saja kepadaku, tapi begitu Seri Baginda melihat aku, aku akan berubah menjadi Koko tanpa kepala, lebih baik kita kabur dulu. Kongcu menariknya keras-keras, telinga Siao Po terasa sakit sekali. Tanpa dapat dipertahankan lagi dia menjerit. Memangnya kenapa kalau kau tidak punya kepala? Setan kecil, kenyataannya kau memang tidak punya kepala, kalau kau punya kepala otakmu pasti bisa berpikir, apa yang harus ku lakukan dengan Siao Kwi Chu kecil dalam perutku ini makinya. Siao Po terkejut setengah mati. Siao Kwi Chu kecil tanyanya bingung. Kongcu mengangkat sebelah kakinya lalu mendepak perut Siao Po. Sembari menangis dia berkata, di dalam perutku sudah ada Siao Kwi Chu kecil yang busuk. Kau memang jahat. Kalau kita tidak segera menjadi suami istri, perutku ini semakin hari akan semakin membesar. Seri Baginda tahu Gow Winghem sudah menjadi taikam, jadi dia tidak mungkin, pada waktu itu aku tidak mempunyai muka untuk menghadapi orang lagi wajah Siao Po Pucatpasi. Dalam keadaan yang demikian genting, malah timbul persoalan seperti ini. Dengan panik dia berkata, kalau kita tidak melarikan diri dari istana sekarang, Siao Kwi Chu dalam perutmu ini akan kehilangan bapaknya, kalau kita bisa lolos, kita segera kawin, kau bisa melahirkan Siao Kwi Chu kecil, bukan, kah dia keponakan luar raja? Seri Baginda sudah menjadi seorang paman, sekaligus iparku, tentu dia merasa tidak enak hati membunuh suami adiknya sendiri, bukan kenapa harus tidak enak hati. Gow Winghem juga iparnya, tapi bukankah dibunuhnya juga kata Tian Leng Kong Chu. Seri Baginda tahu Gow Winghem hanya seorang kuku palsu, aku barulah barang asli, ipar palsu boleh dibunuh, ipar asli tentu tidak. Kong Chu Ku yang baik, setelah Siao Kwi Chu kecil kita terlahir nanti, dia akan memeluk lehermu dan memanggilmu Mama, bukankah menyenangkan sekali rayu Siao Po? selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati